Intro Selamat datang di channel Fujifilm Indonesia Gue Ari Amphibia, professional landscape photographer Kali ini gue akan share beberapa jenis foto yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman ada di pantai Mudah-mudahan sharing ini bisa jadi referensi buat teman-teman kalau nanti hunting Jenis foto pertama yang teman-teman bisa diambil ketika teman-teman di pantai Tentunya adalah foto sunrise maupun sunset Nah kenapa? Pas sunrise atau sunset teman-teman bisa menyaksikan langsung keindahan matahari Tanpa ada obstacle atau halangan yang menghalangi di horizon Beda kalau teman-teman motret cityscape Dimana garis horizonnya penuh dengan gedung-gedung tinggi Tapi supaya foto sunrise dan sunset teman-teman lebih maksimal dan dramatis Teman-teman mesti tahu lokasi atau posisi jatuhnya matahari saat sunrise ataupun sunset Supaya teman-teman bisa mengkomposisikan dengan lebih baik framenya Karena disitulah teman-teman bisa tahu lokasi foreground yang kuat untuk frame yang teman-teman ambil Ketika teman-teman sudah tahu posisi matahari jatuh Teman-teman boleh berdiri dan membuka tripodnya di posisi itu Nah jenis foto yang berikutnya Teman-teman bisa gunakan teknik long exposure Dengan teknik long exposure teman-teman bisa buat foto yang dramatis Dengan menampilkan air yang kelihatan lebih halus kayak kapas ataupun kabut Teknik ini juga memerlukan beberapa alat bantu seperti tripod Agar kamera teman-teman tidak shaking atau tidak goyang selama pengambilan foto long exposure Kalau teman-teman mau ambil foto dengan teknik long exposure Teman-teman butuh yang namanya ND filter Ini penting untuk menimbulkan efek-efek yang akan teman-teman dapat Tanpa teman-teman bisa mengeditnya di photoshop atau aplikasi lainnya Jenis foto ketiga yang teman-teman bisa ambil kalau teman-teman di pantai Adalah foto dengan menggunakan teknik fast shutter Dimana teman-teman bisa meng-capture ombak secara freeze Kadang-kadang ombak bisa freeze atau masih terlihat ada seratnya Tergantung teman-teman set shutter speednya di berapa Nah untuk menghasilkan foto ombak yang freeze Teman-teman bisa set angka shutter speed antara 1 per 20, 1 per 30, 1 per 40 sampai 1 per 125 Tergantung dari kencangnya ombak yang mengarah ke teman-teman Dan seperti apa foto yang ingin teman-teman buat Jenis foto yang terakhir yang teman-teman bisa ambil kalau di pantai Mungkin cukup simple Tapi orang jarang memikirkannya Teman-teman kalau ke pantai Lihat di bawah permukaan air Banyak elemen yang menarik yang teman-teman bisa ambil Untuk dijadikan foreground atau objek yang menarik Nah untuk mempertegas elemen atau objek di bawah permukaan air Teman-teman bisa menggunakan cara yang natural Yaitu cahaya matahari Teman-teman lihat sekali lagi posisi matahari Itu baiknya membelakangi teman-teman Supaya sinarnya jatuh ke elemen atau ke objek yang akan teman-teman ambil di bawah air Kedua teman-teman bisa menggunakan alat bantu Yaitu filter CPL Untuk menambah kontras dan ketegasan gambar di bawah permukaan air Oke teman-teman sekian informasi dari gue Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Buat menambah skill fotografi kalian Dan sebagai informasi tambahan Gue suka banget menggunakan kamera Fujifilm tipe GFX ini Karena resolusi yang tinggi Bisa menangkap semua detail yang ada di alam Tapi jangan takut Semua tipe kamera Fujifilm Menawarkan ketajaman detail dan warna yang luar biasa Teman-teman bisa coba Teman-teman bisa pakai kameranya Dan selamat hunting Tetap motret Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!